Intro Auto Blitzer, PT Kramahida 3 Berlian Motors baru saja menelusuri jalur lintas Sumatera bersama para jurnalis media otomotif dan gaya hidup nasional untuk membuktikan langsung ketangguhan sport utility MPT terbaru Mitsubishi Delica. Seperti apa komentar positif mereka? Berikut liputan eksklusifnya khusus untuk Anda. Intro Auto Blitzer, PT Kramahida 3 Berlian Motors memberi kesempatan bagi para jurnalis media otomotif dan gaya hidup nasional untuk bergabung dengan Delica Sumatera Adventure. Di event ini Mitsubishi Delica membuktikan ketangguhan dan kenyamanannya sebagai sport utility MPV unggulan. Ya kita baru saja meluncurkan produk terbaru kita di Indonesia, International Motor Show 2014 yaitu Delica. Kita sebut sport utility MPV sebagai kendaraan untuk keluarga. Mengapa? Karena pasar untuk high MPV ini untuk kendaraan keluarga itu cukup besar. Nah Delica ini dengan konsep sport utility MPV sangat cocok untuk digunakan baik di kota maupun untuk traveling ataupun kegiatan yang semi-offroad. Dan kali ini kami melakukan perjalanan ke Sumatera untuk sekaligus memperkenalkan produk terbaru kita. Karena pasar high MPV untuk keluarga ini pertama memang paling besar di Jawa dan kedua adalah di Sumatera. Oleh sebab itu kita ingin juga memperkenalkan kepada masyarakat Sumatera produk terbaru kita sehingga lebih dikenal dan cocok untuk kebutuhan masyarakat dan keluarga di wilayah Sumatera. PT Krama Yuda 3 Berlian Motor sekali ini berada di Pulau Sumatera tepatnya di Sumatera Barat yaitu di Padang dan Bukit Tinggi dalam acara Delica Sumatera Adventure di mana kami mengajak 20 rekan-rekan media dari Jakarta untuk dapat mengikuti Delica's Media Adventure yang merupakan media test drive khusus untuk sport utility MPV terbaru kami Mitsubishi Delica. Dan ini adalah grup 1 di mana 20 media dari Jakarta kami bawa untuk menyusuri alam Sumatera dimulai dari Padang menuju ke Bukit Tinggi dan akan berakhir nanti di Pekan Baru. Dan rekan-rekan media juga diajak untuk mengunjungi beberapa lokasi menarik antara lain adalah Danau Singkara Pandai Sike untuk melihat kerajinan Lembah Haro untuk melihat pemandangan yang indah juga sekarang di belakang saya sudah ada Istana Pageru Yuang di mana Delica kami display di istana yang ada di Batu Sangkar ini dan rekan-rekan media sedang mengambil foto session di sana. Ada 6 unit Mitsubishi Delica yang kami sediakan dalam media test drive ini di mana rekan-rekan bisa mengeksplore seluruh keunggulan dan teknologi yang dipersembahkan oleh Mitsubishi Delica dalam perjalanan yang menempuruta berbagai macam medan mulai dari pegunungan, perkotaan hingga banyak sekali medan yang dapat mengeksplore lebih dalam lagi keunggulan yang dimiliki oleh Mitsubishi Delica. Perjalanan dalam dua hari ini sangat menarik karena kita melewati berbagai trek yang cukup adventurous. Kita melewati banyak sekali tanjakan dan turunan. Tentunya performance dari Delica sangat mengagumkan karena transmisi CVT-nya bekerja dengan baik terutama di mode S atau day sport karena sangat responsif ditanjakan dan juga membantu pengareman diturunan. Perjalanan kali ini pun begitu menyenangkan karena dari luas cabin Delica itu sangat nyaman untuk diisi banyak penumpang. Terbukti mobil kami diisi oleh lima penumpang dan juga barang segitu banyak. Perjalanan di row 1, row 2 maupun row 3 sangat amat nyaman. Ini membuktikan bahwa suspensi Delica memang didesain untuk kenyamanan bagi para customer-nya dan tentunya para media merasakan kehebatan langsung performance Delica. Yang saya rasakan dalam 3 hari perjalanan ini kita menempuh rute yang cukup menantang. Di sinilah keunggulan dari Mitsubishi Delica. Dengan ground clearance tinggi dan suspensi yang independen itulah yang membuat kenyamanan ini cukup terasa dalam Delica ini. Handling-nya cukup memukai karena adanya pedal shift dan kelegaan kabin yang di atas rata-rata dari kompetitornya. Mitsubishi Delica-nya dengan mesin 2000 cc dengan tenaganya cocok buat keluarga di Indonesia khususnya atau di Asia buat ketanjakan pas banget buat segala tikungan yang kita lalui pas buat mobil ini apalagi kalau diisi dengan 6 orang atau 7 orang memadai untuk sebagai mobil keluarga. Mitsubishi Delica sebuah MPV yang keluar dari mensin karena di Mitsubishi Delica ada unsur spot utility-nya. Mobil ini benar-benar mempunyai handling yang menyenangkan. Performa Mitsubishi Delica cukup impressive. Mitsubishi Delica ini meskipun sebuah MPV tapi mempunyai karakter SUV. Nah untuk Blitzer, demikianlah driving experience para jurnalis media otomotif dan gaya hidup nasional bersama PT Krama Yuda 3 Berlian Motor. Terima kasih telah menonton!